Intro Untuk terciptanya pelayanan Polri tetap prima di masa pandemi COVID-19 dan melaksanakan program pemerintah. 186 orang personil Polres Samosir Sumatera Utara divaksin. Kegiatan ini dilaksanakan di Mako Polres Samosir Panguruan yang difasilitasi poliklinik Polres yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Puskesmas Buhit. Sebelum divaksin, terlebih dahulu dicek suhu tubuh. Selanjutnya menjalani screening dari mulai pendataan, pemeriksaan kesehatan, dan wawancara. Vaksinasi ini merupakan bagian dari vaksinasi COVID-19 tahap 2 yang diprioritaskan untuk pelayanan publik, di mana sebelumnya telah dilaksanakan untuk tenaga kesehatan. Kapolres Samosir usai divaksin mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari untuk seluruh personil Polres Samosir dan berharap masyarakat nantinya tidak takut untuk divaksin karena baik untuk kesehatan dan untuk berakhirnya wabah COVID-19. Untuk kegiatan vaksin ini, kita ada 70 personil untuk hari ini. Kita laksanakan selama 3 hari. Kemudian ini sesuai anjuran dari pemerintah untuk melakukan vaksin yang dipergunakan untuk mencegah penurunan COVID-19. Di mana ini kami lakukan secara bergiliran. Seluruh personil Kabupaten Samosir sebanyak kurang lebih 186 personil. Demikian. Dari Samosir, Sumatera Utara, Dodi Yesinaga, melaporkan. Terima kasih telah menonton!